Oke, ini dua projectornya ya, udah kita copot Nah ini bisa dilihat, dia ini udah Nggak bulet ya, lonjong Disininya nih Nggak bulet, lonjong Ya, sebelah sini juga tuh kelihatan tuh Udah nggak bulet, lonjong Nah itu Efek akibat gara-gara dia pakai kabel tis Tarik sana, tarik sini Seperti itu Oke Ini Ini proses Kalibrasi ya, kita udah Dirapikan Kita bisa lihat Hasil sinarnya di depan ya Tuh Kiri dan kanan sama ya, sejajar Tuh Itu yang perfect Jadi kita Yang kita bikin adalah seperti ini Ya Tuh Kanan dan kiri sama Ya Ini mau disetel pun bisa Jadi Jadi Arahkan ke sini Baut, setelan baut Nah ini setelan tinggi rendah misalnya Nah kita setel Kita naikkan Atau kita turunkan Nah tuh Dia berubah kan Kelihatan nggak nih dari sini sinarnya Tuh Yang sebelah kanan agak Turun Nah yang sebelah kanan misalnya kita mau naikkan ya Kita praktikin Nah kita putar ini Tuh Tuh Naik Ya Kelihatan nggak tuh Jadi ada jarak Ya Naik tuh Antara kiri dan kanan beda Nah ini kita turunkan Nah pas kan Segini ya Jadi ini Kita bikin Full Adjustable Kiri dan kanan Sama Terkalibrasi Saya Difix Jadi tidak geol-geol Tidak pakai kabel tis Sebelumnya saya mempraktekan Yamaha Eh bukan Yamaha Ninja 250 ya Parah Bikinannya Nah kali ini saya Praktikan pembuatan dari R25 Jadi Yamaha R25 Sebentar panas Nah ini sudah mati Nah seperti ini Ya Fix Tidak ada pakai kabel tis Kabel tisan Ini Cangkangnya dipakai Full Adjustable Setelan lampu Ini Mur 1 Mur 1 Mur ini 1 Silahkan diputar-putar Kiri dan kanan Sejajarkan Di motor Ketinggian atau kerendahan Mau agak lebih lebar Atau mau Terfokus di tengah Bisa Jadi ini kita bikin Sesuai ya Tidak bikin asal-asalan Tidak seperti tadi Pakai kabel tis Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya